Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Buniza pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan Untuk materi kali ini akan saya jelaskan pada video berikut ini Selamat menyaksikan Prakarya dan kewirausahaan kelas 12 IPA dan IPS Tujuan pembelajaran Memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah Yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani Meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya administrasi dan pemasaran Dan menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah Yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani Meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya administrasi dan pemasaran Wirausaha produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi Makanan khas daerah modifikasi 1. Keragaman makanan khas daerah 2. Metode pengolahan sederhana 3. Sumber bahan baku melimpah Teknologi pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi 1. Prinsip pengolahan 2. Metode penggemasan dan perlabelan 3. Contoh olahan misalnya Dadi, telur asin, asinan, dan lain-lainnya Penghitungan harga makanan khas daerah modifikasi 1. Penentuan biaya investasi 2. Penentuan biaya tetap dan tidak tetap 3. Penentuan harga pokok produksi 4. Penentuan harga jual 5. Perhitungan laba atau rugi Media promosi makanan khas daerah modifikasi 1. Pengenalan ke masyarakat sekitar 2. Pertemuan rutin seperti arisan 3. Pameran atau bazar 4. Melalui media sosial, Facebook, Twitter, dan yang lain-lain Konsiniasi makanan khas daerah modifikasi 1. Pemilihan warung atau toko ataupun outlet 2. Pembinaan hubungan kerjasama dengan pemasar 3. Kehati-hatian memilih pemasar Mengapa wira usaha makanan khas daerah? 1. Produknya sangat bervariasi 2. Bahan baku mudah didapat 3. Teknologi pengulahan cukup sederhana dan dapat dipelajari 4. Investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia 5. Pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat 6. Pasar sangat terbuka lebar 6. Dan yang terakhir, makanan khas daerah termasuk makanan yang merupakan kebutuhan wajib manusia Bagaimana anak-anak sudah menyaksikan videonya? Semoga kalian paham dengan materi yang saya jelaskan tadi Terima kasih untuk pertemuan kali ini Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Tetap sehat dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh